Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan menegaskan koalisi yang mengusungnya solid. Pernyataan Anies ini disampaikan saat menanggapi wacana duet dirinya dengan Ganjar Pranowo. Sebagaimana disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Menanggapi wacana untuk menduetkan dirinya dengan bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Sebagaimana disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Anies Baswedan menegaskan koalisi perubahan untuk persatuan saat ini dalam kondisi solid. Anies menambahkan penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mesti dibahas bersama-sama seluruh anggota koalisi. Anies menyebut jika ada partai politik yang hendak bergabung maka akan dibahas bersama seluruh anggota koalisi yaitu Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Koalisi perubahan untuk persatuan itu solid. Kita koalisi bertiga ini, tiga partai ini solid, jalan terus. Dan dalam koalisi ini salah satu tugas adalah menerima siapa saja yang berminat untuk menjadi bagian dari koalisi. Jadi percakapan itu bukan antara pribadi satu orang, misalnya dari koalisi kami, misalnya dengan partai lain, tapi digarap dibahas bersama-sama. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Syed Abdullah yang semula melontarkan wacana duet pasangan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan menyatakan dirinya hanya berandai-andai. Apa yang saya sampaikan kan memang berandai-andai. Andaikan. Sebagai berandai-andai, kalau itu saya tidak berandai-andai, saya bisa dipecat dari partai. Karena saya keluar dari keputusan partai, keluar dari pakem yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Mbak Puan Maharani. Pemilihan sosok calon wakil presiden masih menjadi perbincangan politik yang hangat hingga saat ini. Dari tiga bakal calon presiden yang ada, baik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, maupun Anies Baswedan, hingga saat ini belum menentukan figur bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi mereka di Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut wacana menuetkan dengan Anies Baswedan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Menurutnya, ia terbuka melakukan dialog dengan siapapun untuk menciptakan suasana politik yang adem. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend. Terima kasih.